Dewi Kebuang Hitam Jilid 22 Jangan takut, aku datang, pangeran dan sang menteri yang langsung berjungkir balik dan turun di depan si anak tiba-tiba langsung mau membuka ikatan, menyentuh tali namun mendadak lantai di bawahnya bergetar. Dan ketika terdengar suara bercuit sementara sang menteri tertegun tiba-tiba puluhan panah kecil menyambarnya dari kiri kanan. Dan, sementara menteri ini menyadari adanya sebuah bahaya dan cepat menggerakkan kedua lengan memukul semua panah-panah itu mendadak lantai di bawahnya terbuka dan menteri ini terjeblos ke bawah. Hei, seruan sang menteri jelas seruan kaget. Hukeng cepat membentak dan menghantam ke pinggir, kakinya menjejak apa saja dan kebetulan bertemu dinding, mental dan berjungkir baliklah dia ke atas. Dan ketika sang menteri pucat berhasil menyelamatkan diri namun terdengar kekeh dan tawa di sana-sini mendadak berkelebat empat bayangan dan kioklan atau Dewi Kebuang Hitam itu telah berdiri di depannya bersama tiga pembantunya, disusul bentakan dan seruan di luar dan sang menteri pun terkesiap. Ternyata dia telah diketung dan puluhan orang muncul bagai bayangan setan, berlompatan dan akhirnya berdiri memagar betis. Dan ketika sang menteri menoleh namun pangeran tak ada di tempat maka sadarlah menteri itu bahwa dirinya terjebak. Hei hei, selamat datang, ku Taijin. Sudah kuduga bahwa malam ini kau akan mengambil pangeran. Terkutuk menteri kau mengumpat. Kau licik dan curang, ke labang hitam. Kau mengecoh dan menjebak aku. Hektometer, tak ada yang licik. Kau datang menyatroni tempatku, Taijin, dan kau yang bodoh kenapa dapat terjebak. Sekarang menyerahlah, atau kau mati. Hu Kang menggetarkan lengan. Setelah dia terkepung dan kioklan atau Dewi Kebuang Hitam itu berdiri di situ tentu saja harapannya tipis, tak mungkin dia dapat lolos tapi menteri ini tak gentar. Dia sudah bertekad membebaskan pangeran atau mati di situ, tak mau kembali ke istana dan tentu saja kegagalannya ini sudah siap diterimanya. Maka begitu lawan membentak dan menyuruhnya menyerah menteri ini tertawa mengejek. Kelabang hitam, aku tak sudi menyerah padamu. Aku adalah seorang pejabat, justeru aku yang ingin menasihatimu agar menyerah dan mengembalikan pangeran. Atau, kau akan berhadapan dengan selaksa prajurit dan kaserta pembantu-pembantumu di Basmi. Hektometer, si mulut sombong kioklan mendengus. Aku menghargai keberanianmu, Taijin, dan aku kagum. Tapi ketahuilah, kau tak dapat lolos dan kematian bagianmu. Kecuali kau menyerah dan mau baik-baik menjadi pembantuku. Hah, pembantumu. Keparat, kau menghina, kelabang hitam. Lebih baik aku mampus dan biar aku melaksanakan tugasku. Wutseng menteri bergerak, tauper cuma banyak bicara dan tiba-tiba mengambil kesempatan dengan serangan kilat. Lengan menteri itu bergerak ke depan dan pukulan soat kongjil menyambar. Tapi ketika kioklan mengelak dan menampar dari kiri tiba-tiba menteri itu terpelanting dan terjungkal. Nah, gadis ini mengejek. Masih ku beri kesempatan padamu untuk berpikir, Taijin. Kau menyerahlah dan jadilah pembantuku. Keparat menteri Hukeng bangkit berdiri. Sudah ku bilang lebih baik mampus daripada menyerah kepadamu, bocah. Kau bunuhlah aku dan biar aku mati melaksanakan tugasku. Wut-wut Seng menteri bergerak lagi, marah dan menyerang namun dua kali serangannya itu dikelit mudah. Kioklan mendengus dan akhirnya melompat jauh, mundur berjungkir balik. Dan ketika Seng menteri mengejar namun Giam Taijin diminta menyambut maka menteri itu sudah menghadapi Hukeng, mencabut tongkatnya. He he, jangan kurang ajar, Hukai Jin. Ketua kami telah baik-baik bicara padamu dan jangan banyak tingkah. Kemarilah, hadapi aku, Plak dan tongkat yang bertemu dan menangkis serangan Hukai Jin akhirnya menggetarkan keduanya. Namun menteri Hukeng berseru keras, melepas Soat Kong Jiu dan kini bergeraklah menteri itu menerjang Giam Taijin. Menteri Magade ini cepat menggerakkan tongkat dan menangkis. Dan karena masing-masing menyadari bahwa lawan yang dihadapi adalah bukan orang sembelarangan dan tongkat bergerak sepenuh tenaga maka Soat Kong Jiu bertemu dengan tongkat yang sudah bergetar penuh tenaga Sinkang. Duk, lengan dan tongkat sama-sama terpental. Getaran suara itu membuat yang lain mundur dan terkejut, terutama hawa dingin dari Soat Kong Jiu, yang begitu menyambar tiba-tiba sudah membuat orang-orang kedinginan. Yang ada di depan menggigil dan berketerukan, tiba-tiba merasa beku. Dan ketika mereka berseru kaget dan mundur tanpa diminta lagi maka Giam Lun membalas dan sudah mainkan tongkatnya, tangan kiri bergerak dan menyambarlah Toat Beng Mokun dari lengan menteri Magada itu, disambut dan segera Hu Taijin membentak. Dan ketika pukulan kembali bertemu di udara dan menteri Hu Kang menambah tenaganya ternyata lawan terdorong mundur, kaget membelalakan Matsu namun Giam Lun sudah menyerang lagi. Tongkat di tangan menteri Magada itu menyambar lagi dan pukulan Toat Beng Mokun pun semakin ganas. Giam Taijin coba mendesak lawan namun menteri Hu Kang berkelebatan, menahan dengan pukulan-pukulan Soat Kong Jiunya dan terpaksalah menteri itu mengerahkan Ginkang, mengejar dan bertandinglah mereka dengan sama cepat. Namun ketika dua-tiga kali kembali Giam Taijin tergetar dan terhoyung mundur maka taulah orang bahwa menteri Hu Kang memang kuat, sudah menyaksikan pertandingan cepat dan Giam Lun atau Giam Taijin penasaran, membentak dan akhirnya lenyaplah menteri itu mainkan tongkatnya. Senjata di tangan menteri ini sudah bergulung-gulung dan naik turun bagai naga murka, menderu dan bersiutan ke sana kemari. Namun ketika Hu Kang menolak dan menangkis dengan pukulan-pukulan dinginnya ternyata tongkat lagi-lagi mental. Desplak! Giam Lun memaki. Kalau bukan Hu Taijin tentu sudah didesaknya sejak tadi, dia tergetar dan selalu terhoyung mundur. Hal ini membuat menteri itu marah dan keluarlah kini Totokanit Yangci, mencicip suaranya namun dengan Soat Kong Jiunya tetap saja Totokanitupun pun punah. Giam Lun melotot dan marah bukan main. Dan ketika bentakan-bentakan mulai terdengar dari mulut laki-laki ini dan getaran yang aneh mengiringi bentakan itu maka beberapa penonton yang ada di depan mulai terhoyung, bahkan ada yang terguling. Orang Si Hu, kau tak dapat menghadapi tongkatku lagi. Kau mulai pusing Hu Taijin mendengus, tak menjawab. Heh, kau tak dapat melawan senjataku lagi, Hu Taijin. Lihat tongkatku ini menjadi naga. Orang-orang terkejut. Tiba-tiba saja Giam Taijin mengeluarkan bentakannya yang menggetarkan, melepas tongkat dan benar saja tongkat itu menjadi naga, berkoak dan menyambar Hu Taijin. Tapi ketika Hu Taijin menampar dan Soat Kong Jiunya kembali menangkis maka naga itu lenyap berubah menjadi tongkat lagi, kembali di tangan Giam Taijin dan orang-orang terkejut. Mereka tak tahu bahwa itulah Cui Beng Ho Atsut, sihir pengejar roh, ilmu yang terpaksa dilepas menteri ini namun Hu Kang ternyata hebat. Lawannya itu memiliki kekuatan batin di atas dirinya sendiri, juga Sinkang yang hebat. Maka ketika dua-tiga kali bentakan Cui Beng Ho Atsut tak mempan menghadapi menteri ini dan Giam Taijin merah mukanya maka satu ketika Toto Kanit Yang Chi bahkan ditangkis melenceng mengenai seorang penonton yang ada di sebelah kiri. Krit aduh! Giam Taijin terkejut. Dia membentak dan menyerang lagi, tangan kiri menyambar dengan pukulan Toat Beng Mokun. Tapi ketika pukulan itu dikibas dan melenceng ke kanan maka Cho Aung tiba-tiba menjerit karena ganti terkena. Dia saudah! Si Raja Ular terguling-guling. Hu Taijin mulai membuat serangan lawannya membalik mengenai orang lain, pembantu-pembantu kebuang hitam, hal yang tentu saja membuat Giam Lun marah dan mementak gusar. Dan ketika sebuah sapuan tongkat kembali ditangkis dan menyambar ke depan maka kali ini Giam Hing menjadi korban, kena gebuk. Desplak! Pemuda itu menjerit. Sapuan tongkat ayahnya yang akhirnya mental dan mengenai dirinya tentu saja membuat pemuda itu mengaduh. Dia tadi menonton terlalu dekat dan taknya Naho Taijin mengarahkan serangan ayahnya pada dirinya, kontan terpelanting dan terlemparlah pemuda itu. Dan ketika setiap serangan diselewengkan dan diganti arahnya untuk menghajar orang-orang lain akhirnya Kuai Tung Jing Leong Sin Hoat jadi kacau dan Toat Beng Mokun ataupun It Yang Chi menghajar orang-orang di sekitar. Aduh plak des! Giam Taijin mendeli. Dia jadi merasa dipermainkan Menteri Huk Hang ini, menyerang tapi selalu dipentalkan. Nyata kepandainya memang kalah dan Hang Lok pun, Seng Suheng, juga tak dapat menghadapi Menteri itu. Dan ketika Hu Taijin tertawa dan kini mengejeknya dengan kata-kata tajam maka merahlah muka Menteri Magada itu. Haha, seranganmu menghajar orang-orang lain, Giam Taijin. Hati-hati dan sabar sedikit. Atau, ketika serangannya tetap melenceng dan tongkat menghajar dua orang di sebelah Menteri Huk Hang berkata. Eh, kenapa menyerang mereka? Aku di sini, Taijin. Arahkan tongkatmu dan hajar aku di sini. Giam Lun mendelik. Kalau Huk Hang sudah berkata seperti itu dan dia jelas dipermainkan maka tak ada jalan lain kecuali memaki-maki lawannya itu. Kelabang hitam atau Kyok Lan mengerutkan Kening melihat semuanya ini, tentu saja marah karena para pembantunya dihajar Huk Hang, lewat tongkat Giam Taijin. Dan ketika enam-tujuh kali kembali Toat Beng Mokun atau tongkat menghantam orang-orang lain akhirnya gadis itu membentak agar Hang Lok maju. Tan Lope, bantu Su Temu. Hang Lok tertawa menyeringai. Su Heng Giam Taijin ini menenggak arak sambil hahaha, tentu saja tahu bahwa dia bakal disuruh maju, diam-diam mendongkol tapi sebenarnya kagum terhadap Menteri Huk Hang itu. Satu lawan satu dia pun tak mungkin menang. Tapi karena Su Temu ada di situ dan dia disuruh menyerang maka Menteri ini bergerak dan tiba-tiba botol araknya menyambar Menteri Huk Hang. Baik, awas, Huk Taijin. Aku datang membantu adikku, Huk botol arak menyambar, langsung melayang ke muka lawan dan Huk Kang mengelak. Menteri itu berseru keras karena dua lawan tangguh sekaligus maju berbareng, tidak takut tapi tentu saja berhati-hati. Dan lawan mengejar dan botol arak menghantam kepalanya tiba-tiba Hang Lok menyemburkan arak dari mulut. Kerot. Menteri Huk Hang memaki. Serangan ini memang diluar dugaan, mengelak namun percikan arak tetap mengenai mukanya juga, pedas dan perih. Dan ketika Hang Lok tertawa-tawa dan menyerang lagi maka laki-laki itu berkelebatan dengan botol araknya, mainkan sin tiaukun dan beberapa ilmu silap dari keluarga Magada, mendesak dan keteterlah Menteri Huk Hang. Dan ketika tongkat menyambar dan menderup pula dari kiri maka sebuah pukulan akhirnya menghajar Menteri ini. Des. Hukang terhuyung. Untuk pertama kali ia mendapat pukulan keras, tidak apa-apa namun marah juga. Hajaran tongkat itu membuatnya terdorong dan terhuyung. Giam Lun tertawa dan sudah menyerangnya lagi. Dan ketika Hang Lok membantu dan Menteri ini tertawa-tawa mainkan silat mabok akhirnya Menteri Hukang kewalahan dan penonton mulai bersorak, melihat Menteri itu terdesak karena menangkis di sini kena yang sana, menangkis yang sana kena di sini. Sibuklah Menteri itu. Tapi ketika dia mengeluarkan seruan keras dan dua orang itu. Berkelebatan di kiri kanan mendadak Hu Taijin mengeluarkan pekinciangnya, pukulan mega. Des. Plak. Dua orang itu tergetar. Hang Lok dan Sutainya dapat ditahan, kini Hu Taijin menggerakkan tangan kiri dengan pekinciang. Dan ketika lawan maju kembali dan mementak marah maka Soat Kong Jiu sudah mendapat teman. Des. Plak. Lagi-lagi dua orang itu terhuyung. Hang Lok terbelalak sementara Sutainya melotot. Menteri Hu Kang ini hebat benar dan mereka tentu saja penasaran. Dan ketika mereka membentak dan maju lagi maka pekinciang dan Soat Kong Jiu ganti-berganti dikeluarkan Menteri itu, sanggup menghadapi dua lawannya dan tentu saja lawannya terkejut. Hang Lok diam-diam kagum dan memuji lawannya ini. Hanya Su Heng mereka Yonaga yang dapat mengalahkan Hu Kang, dengan ilmu pukulannya Hue E. Leong Sin Kang, yang celakannya tidak mereka miliki. Dan ketika kembali pekinciang atau Soat Kong Jiu menahan pukulan-pukulan mereka maka penonton tertegun sementara Kyok Lan diam-diam memuji tapi juga gemas, melihat bahwa Menteri Hu Kang memang hebat dan alangkah baiknya kalau Menteri ini dapat dijadikan pembantunya. Ilmunya masih lebih tinggi daripada Giam Lun ataupun Hang Lok, setingkat di bawahnya tapi setingkat di atas dua orang pembantunya itu. Dan ketika anak buahnya tertegun diam sementara pertandingan berjalan semakin seru maka dua orang Menteri itu memaki-maki Hu Kang, terutama Giam Lun karena tongkatnya selalu tertahan pekinciang atau Soat Kong Jiu. Su Hengnya menyemprotkan arak namun lengan baju Menteri Hu Kang mengibas, arak tiba-tiba beku dan terpukul runtuh. Dan ketika mereka marah-marah dan pertandingan berjalan imbang tiba-tiba Kyok Lan menjadi tak sabar dan ingin maju. Kalian mundurlah katanya. Biarkan aku merobohkan Menteri ini dan lihat berapa jurus ia dapat bertahan gadis itia berkelebat, mendorong dua pembantunya dan tiba-tiba Hang Lok maupun Sutenya terhuyung. Mereka malu tak dapat merobohkan Hu Tajin. Dan ketika mereka marah namun Hang Lok menenggak araknya sambil tertawa aneh maka Kyok Lan atau Dewi Kebuang Hitam langsung menangkis dan sudah menghadapi pukulan Menteri itu, yang kebetulan memergunakan perkinciangnya. Desplak. Hu Tajin terjengkang. Kyok Lan langsung mengeluarkan Hue Leong Sin Kangnya dan tentu saja Menteri itu kaget. Terhadap Hue Leong Sin Kang memang dia kalah. Dan ketika dia melompat bangun dan memaki gadis itu maka Kyok Lan berkelebatan melepas pukulan-pukulan naga apinya, membuat Menteri itu kalang kabut dan Hu Tajin jatuh bangun. Menteri ini berteriak dan pucat, sekaranglah dia akan tamat. Dan ketika benar saja dia terpelanting dan bergulingan oleh pukulan-pukulan gadis itu maka Kyok Lan berseru agar dia menyerah. Menyerahlah, atau kau kebunuh, Hu Tajin. Menyerahlah dan baik-baiklah menjadi pembantuku. Keparat Menteri itu membentak. Kau boleh bunuh aku, bocah siluman. Tapi tak sudi aku menjadi pembantumu. Kalau begitu kau mampus, terimalah ini. Des dan Sang Menteri yang mencelak dan terlempar dihantam naga api akhirnya mengeluh namun dapat bangun lagi, terhuyung dan sebuah tamparan membuatnya terbanting lagi. Dua-tiga kali Kyok Lan menghajarnya gemas, kian lama kian keras dan Menteri itu pucat. Akhirnya sebuah pukulan di pundak membuatnya roboh terlempar, pundaknya meledak keras dan baju Menteri itu pun terbakar. Tapi ketika Kyok Lan hendak menghabisi Menteri ini dan para pembantunya bersorak tiba-tiba terdengar teriakan kaget di sebelah kiri dan api yang besar mencilat bangunan atau rumah terbagus. Hei, kebakaran! Kyok Lan terkejut. Saat itu api tiba-tiba membubung cepat, rumah atau bangunan yang dipakai menyekap Seng Pangeran tiba-tiba terbakar. Dan ketika semua orang terkejut dan berteriak mencari air tiba-tiba bangunan-bangunan yang lain terbakar dan berturut-turut api yang besar mengelilingi rawa. Hei, itu lagi juga di sana. Ributlah semua orang. Kebakaran yang entah bagaimana bisa terjadi tiba-tiba membuat orang panik. Lima rumah terbakar cepat dan itulah tempat tinggal anak buah kebuang hitam. Rumah terbagus, yang sebenarnya menjadi tempat tinggal Kyok Lan sendiri sudah cepat dimakan api, tinggal separoh dan gadis itu terkejut. Dan ketika Kyok Lan terbelalak dan marah melihat itu maka Hang Wok diminta memadamkan api dan Hu Taijin ditendangnya mencelat, roboh terguling-guling dan menteri itu tak dapat bangun. Kali ini Hu Taijin mengeluh dan muntah darah, dia terluka. Namun ketika semua orang berlarian mengatasi api mendadak berkelebat sesosok bayangan dan Hang Gah muncul ke labang hitam, lepaskan Hu Taijin. Kyok Lan terkejut. Untuk kedua kali dia bertemu pemuda ini, mau mementak tapi bayangan lain kembali berkelebat. Dan ketika Han Li muncul dan melengking marah maka gadis itu minta agar pamannya dibebaskan. Dan mana Tan Susyok? Lengkaplah dua jago muda dari Magada itu. Kyok Lan melotot dan memanggil Hong Loh, juga Giam Taijin dan Giam Hing, yang tadi disuruh memadamkan api tapi sudah menyuruh Cho Aung dan lain-lain. Dan ketika tiga orang itu berkelebat dan Giam Lun tentu saja tertegun maka Hang Gah juga terbelalak dan terheran-heran melihat pamannya nomor empat ini. Hei, kalian disini, Giam Susyok Hangga memandang Giam Hing dan ayahnya, tentu saja tertegun karena tak menyangka dua orang itu ada disitu. Yang diketahuinya hanya pamannya Hang Loh itu, jadi Hangga kontan terbelalak melihat Giam Hing dan ayahnya juga disitu. Tapi ketika pamannya menyeringai dan tersenyum aneh pamannya itu berkata, Benar, kami disini, Hangga, menyusul Suhengku atau pamanmu Hang Loh. Ada apa kau datang dan kalian yang membuat kebakaran itu? Bukan, Hangga menggeleng. Kami datang untuk membebaskan Tan Susyok, Paman. Dan karena kau juga ada disini maka aku juga akan membebaskan dirimu. Haha Giam Taijin tertawa. Kami senang disini, Hangga, tak perlu dibebaskan. Dan Pamanmu Hang Loh juga begitu. Sebaiknya kalian mengikuti jejak kami dan biar kau dan adikmu itu tinggal disini. Apa? Benar Kiyok Lan tiba-tiba berseru. Kau dan adikmu tinggal disini, Hangga. Atau kau ku tangkap dan dibunuh. Nah, dengar, Giam Taijin menyambung, menyeringai. Dewi kebuang hitam telah memberimu kesempatan, Hangga. Lekaslah berlut dan nyatakan kesediaanmu. Kami tak sudah hanya tiba-tiba melengking. Kau pengecut dan hina, Giam Susyok. Kiranya watakmu sudah berubah dan suka tunduk sebagai orang rendahan. Apa Seng Paman terkejut? Kau memaki Susyokmu. Tak ada yang memaki. Kenyataan menunjukkan begitu, Giam Susyok. Dan kaserta Giam Hing sebenarnya masih berhutang banyak urusan dengan Magada. Kau harus kembali, atau kami menangkapmu dan menyeretmu ke sana. Haha, keponakan yang kurang ajar Giam Taijin berseru. Kau tidak memandang Susyokmu lagi, Hangli. Kau kurang ajar dan pantas ku tangkap untuk ku laporkan kepada ayahmu. Hayo minta maaf atau kami akan membekukmu. Siut dan Honli yang membalas dengan bentakan nyaring tiba-tiba berkelebat dan langsung menyambar pamannya itu, melepas pukulan Hwe Liong Sin Kang dan Seng Paman terkejut. Hangga juga terkejut karena adiknya itu tiba-tiba bergerak tanpa menunggu perintahnya dulu, tentu saja membuat dia tersentak. Tapi ketika Seng Paman mengelak dan Hwe Liong Sin Kang menghajar ke kiri tiba-tiba kaki Honli bergerak dan tahu-tahu Giam Hing mendapat tendangan, mencelat ke kakaknya. Hangga, terima pemuda ini, des Giam Hing mencerit, tidak menyangka dan tendangan itu membuatnya kaget, langsung terlempar dan melayang ke arah Hangga. Dan ketika Hangga menangkap dan tahu maksud adiknya maka pemuda itu menotok Giam Hing dan robahlah pemuda itu dalam segebrakan saja, di tangan kakak beradik yang lihai ini. Nah, Hanli sudah berdiri tegak, bersinar-sinar. Kau lihat, Giam Susiok. Siapa yang tertangkap dan dibekuk di sini? Kalau aku mau tentu Giam Hing dapatku bunuh. Keparat menteri itu marah. Perbuatanmu di luar batas, Hanli. Kau akan ku hajar dan ku bunuh. Jangan sombong Hanli mengejek. Kau tak dapat mengalahkan Hwe Liong Sin Keng Susiok. Dan aku memiliki itu, meskipun tak seberapa mahir. Hektometer dan Seng Paman yang mendelik dengan sikap tertegun tiba-tiba melihat bayangan berkelebat dan mentakan Kiyok Lan, menyambar dan langsung menampar gadis itu dengan pukulan naga api. Hanli terkejut karena hawa panas sudah mendahului, berkelit tapi lawan mengejar. Dan ketika dia menangkis tapi terpelanting jatuh maka Kiyok Lan melepas tiga jarum merah, berturut-turut menyambar gadis itu dan Hanli membentak. Gadis ini bergulingan sambil menyampok, jarum-jarum mencelat tapi justru menyambar ke kiri, ke kakaknya. Dan ketika Hangga terkejut dan mengibaskan bajunya maka Kiyok Lan terkekeh berkelebat ke arah pemuda ini, melepas Hwe Liong Sin Keng dan kaki pun bergerak dari bawah, menendang selangkangan. Satu tendangan berbahaya yang bukan main hebatnya, juga keji. Dan ketika Hangga terkejut dan tentu saja sibuk maka tangan kiri Kiyok Lan bergerak dan terampaslah Giam Hing dari kempitannya. Hai He Kiyok Lan berjungkir balik. Kau terimalah putramu, Giam Tai Jin. Lihat tak perlu takut menghadapi ancaman dua bocah ini gadis itu melempar Giam Hing, langsung diterima ayahnya dan tentu saja Giam Tai Jin girang. Giam Hing sudah dibebaskan totokannya dan pemuda itu berseri. Ayahnya tertawa bergelak dan Giam Hing sudah berdiri dengan selamat. Dan ketika Hangga tertegun karena merasa diperdayai Kiyok Lan maka gadis itu berkacak pinggang dengan metu berseri-seri. Lihat, katanya lagi. Aku pun memiliki Hwe Liong Sin Keng, Hangga. Tak perlu takut menghadapi kalian. Sekarang menyerahlah, atau kalian ditangkap dan akan dibunuh. Hangga menjublak. Setelah diperdayai dan Giam Hing dirampas kembali tiba-tiba muka pemuda ini merah. Gadis itu lihai dan memang hebat, dia tak menyangka bahwa sebenarnya Kiyok Lan hendak merampas Giam Hing, mengalihkan perhatian pada serangannya terhadap Han Li tapi diam-diam mengincar Giam Hing. Memang itu yang hendak ditujuk Kiyok Lan. Maka ketika gadis itu berdiri sombong sementara kebakaran masih belum dapat dipadamkan karena di tempat-tempat yang lain api terus membubung dan seolah bertambah maka Hangga mengerutkan kening sementara adiknya memaki kalang kabut. Keparat, kelabang hitam ini licik, Hang Ko. Dia curang dan tak tahu malu. Cih, dasar kepala rampok. Menyerang pun menggunakan senjata gelap dan Han Li yang menyala-nyala memandang lawannya tiba-tiba dijawab dengus mengejek yang bernada dingin. Tak usah banyak mulut. Kalau tidak senang boleh kau maju, Han Li. Pembantuku akan siap menangkapmu dan kau pasti dibekuk. Cih, dua susuaku itu maksudmu. Mereka tak akan menyerangku, kelabang hitam. Justeru mereka akan membunuhmu. Namun Giam Taijin yang tertawa dan menggeleng kepala berseru. Tidak, kau salah, Hang Li. Meskipun kami pamanmu tapi kalau sepak terjangmu kurang ajar begini tentu kami tetap membantu kelabang hitam. Kau sebaiknya menyerah dan jangan macam-macam. Nah, Kyok Lan mengejek. Kau dengar, Han Li. Mereka tetap akan menangkapmu kalau kau membangkang. Sekarang lebih baik kau mengikuti jejak pamanmu dan Wood Han Li menerjang, memotong dengan satu serangan kilat. Lebih baik mampus daripada menyerah padamu, kelabang hitam. Kau pun musuhku karena Kau pencuri ilmu-ilmu silat ke keluarga empat pendekar dan Han Li yang menyerang serta langsung mengeluarkan Hwe Liong Sin Kang tiba-tiba membentak dan menghantam lawannya, dikelit tapi mengejar dan akhirnya Kyok Lan atau Dewi Kebuang Hitam menangkis. Tadi Han Li dibuat terpelanting, sekarang pun gak akan membuatnya begitu. Tapi ketika Han Li mengerahkan, tenaganya dan dua pukulan bertemu ternyata gadis itu hanya terhuyung dan sedikit kalah tenaga. Duh, Han Li tak terpelanting. Gadis itu menerjang lagi dan cepat serta bertubi-retubi dia berkelebatan mengelilingi lawan. Kelabang hitam atau Kyok Lan terkejut, mengerutkan alis. Dan ketika dia mengelak dan menangkis lagi, menambah tenaganya, maka Han Li terhuyung dan kali ini terdorong. Duh, Han Li hanya tergetar. Gadis itu tak terpelanting dan Kyok Lan tentu saja marah, dua kali tak berhasil merobohkan lawan. Maka begitu lawan berkelebatan mengelilingi dirinya dan tamparan serta pukulan bertubi-tubi menyambarnya maka gadis itu mengelak dan menangkis, mengerahkan tenaganya namun Han Li benar-benar hebat. Gadis itu sudah mengerahkan segenap kepandaiannya untuk menerima tangkisan, selalu terdorong tapi dapat maju lagi. Dan karena hal itu terjadi berulang-ulang sementara Hangga berdiri di sana maka Kyok Lan berseru nyaring menyuruh Hang Lok dan Sutenya maju, mementah dua pembantunya itu dan gadis ini berjungkir balik mengundurkan diri. Hang Lok tertawa dan menyambar botol araknya, menggelogok dan maju ke depan. Dan ketika Sutenya mencabut tongkat dan juga menghadapi Han Li maka gadis ini sudah dihadang dan memaki-maki dua pamannya, tak lama kemudian bertanding namun Hang Lok tampak bertempur setengah hati. Kyok Lan membentak menyuruh pembantu utamanya itu bertanding lebih sungguh-sungguh, jengkel dan akhirnya menyuruh Cho Aung dan membuat Hangga terkejut. Tapi ketika adiknya melengking tinggi dan berkelebatan di antara musuh-musuhnya tiba-tiba terdengar jeritan dan pekek kaget di luar arena, yakni di tempat kebakaran itu dan Hangga serta Dewi Kelbuang Hitam menoleh. Mereka melihat dua bayangan melempar-lempar anak buah Kelbuang Hitam ke tengah-tengah api, tentu saja berteriak dan anak buah Kelbuang Hitam itu pun menjerit, kaget dan ketakutan, pucat. Dan ketika Kyok Lan tertegun sementara Hangga juga tak mengenal bayangan itu mendadak mereka berkelebat dan tahu-tahu sudah muncul di situ, seperti iblis. Kyok Lan, hentikan pertandingan ini. Kyok Lan terkejut. Seorang pemuda tampan dengan muka sedikit kehitaman tahu-tahu berada di situ, bersama seorang temannya seorang gadis yang juga kehitaman karena mukanya kena asap. Kyok Lan mula-mula tak mengenal siapa dua orang ini karena kedatangannya memang tak diduga. Tapi begitu mengamati dan mengenal suaranya tiba-tiba gadis itu tergetar, mundur berseru tertahan. Bun HWI. Ya, aku, Bun HWI, pemuda ini, ternyata mengaku. Hentikan pertandingan itu, Kyok Lan. Atau aku terpaksa menghentikannya dan kita bicara dulu. Kau datang sebagai kawan atau lawan? Hentikan dulu, Kyok Lan. Dan baru kita bicara tidak? Jawab dulu pertanyaanku. Wut dan Bun HWI yang membentak dan berkelebat ke kiri tiba-tiba berseru mendorongkan kedua lengannya, mengibas dan menangkis pukulan-pukulan Cho Aung dan juga Giam Tai Jin, termasuk Menteri Hang Lok. Dan ketika mereka terpelanting dan Giam Tai Jin serta Su Hengnya terhuyung, mundur maka Hangga melompat berseru girang. Bun HWI, terima kasih atas bantuanmu. Ah, Bun HWI, tersenyum. Tarik adikmu, Hangga. Aku mau bicara sebentar dengan Dewi Kebuang Hitam ini. Hangga bergerak. Dia telah menarik dan menyambar adiknya yang uring-uringan dan mau menyerang lagi. Dan ketika Hangli berapi-api namun tertegun melihat kedatangan Bun HWI maka pemuda itu berhadapan dengan Kiyok Lan, bekas teman sekaligus lawannya. Kiyok Lan, aku datang untuk mencari Hau Tai Jin. Juga membebaskan adikku yang kau culik. Hektometer Kiyok Lan, si Dewi Kebuang Hitam mendengus, metu bersinar-sinar. Jadi kedatanganmu untuk itu? Bukan untuk yang lain? Maaf, Bun HWI, tersenyum pahit. Aku datang karena sepak terjangmu yang mengundang, Kiyok Lan. Dan aku minta agar kita bisa bicara baik-baik. Bagus, bicara baik-baik, padahal kau membakar tempat tinggal anak buahku. Omongan apa ini, Bun HWI? Kau yang salah omong atau aku yang salah dengar? Siapa yang melakukan pembakaran rumah-rumah ini? Aku gadis di sebelah Bun HWI, yang tak dihiraukan sejenak tiba-tiba tampil bicara. Aku yang membakar rumah-rumah itu, Kiyok Lan. Karena anak buahmu kurang ajar tak mau mempertemukan kami berdua denganmu. Kiyok Lan terkejut. Tiba-tiba dia memandang tajam, mengamati muka yang kena asap itu dan mengenal suaranya. Dan ketika dia mendelik dan sinar matuh, tiba-tiba menyala maka gadis ini gemetar, menahan marah. Hektometer, kau kiranya. Meihong, kau datang bersama Bun HWI. Mau apa? Bun HWI hendak mengambil putra kaisar, juga Hotaijin hanya itu saja? Tidak. Sekalian mengundang dirimu menghadiri pertunangan kami, Kiyok Lan. Bun HWI hendak minta baik-baik agar kau merubah sepak terjangmu apa? Pertunangan kalian tubuh itu terguncang. Benar, Ibu Ndawihong telah merestui hubungan kami, Kiyok Lan. Dan Bun HWI ingin mengundangmu dalam pesta pertunangan. Keparat Kiyok Lan memekik. Benar, Bun HWI. Kau, kau mau menikah dengan siluman betina ini? Bun HWI mengerutkan kening. Sebenarnya tak ada maksud di hatinya untuk membicarakan itu di depan begini banyak orang. Janjinya kepada Meihong adalah hendak membicarakan persoalan cinta di depan 6 meter. Dirinya, Meihong dan Kiyok Lan. Tapi begitu Meihong sudah lantang dan urusan dibongkar begitu saja tiba-tiba pemuda itu merasa ditelanjangi di depan orang banyak, melirik kekasihnya namun Meihong tak peduli. Gadis itu pura-pura tak melihat karena tiba-tiba dia merasa panas bertemu dengan lawannya ini. Kiyok Lan membuatnya marah karena dua kali gadis itu bertanya apakah Bun HWI tidak membawa persoalan lain, yang segera ditangkap dan diartikan sebagai persoalan cinta mereka, cinta segitiga dan tentu saja Meihong gemas. Maka begitu Kiyok Lan bertanya dan dia serasa ditantang maka tanpa tedeng aling-aling lagi gadis itu bicara seperti itu, yang justru membuat Bun HWI terkejut sementara Hangga juga tergetar. SST, dengarkan itu, Hanli. Kau tak perlu menyelidiki karena Meihong sudah mengaku di depan umum Hangga berbisik, Tentu saja terpukul tapi pemuda ini sudah mendapat pemberitahuan dari Hulan. Hanli terkejut dan terbelalak, mukanya merah namun seng kakak menggamit lengannya. Dan ketika Kiyok Lan membentak lagi dan bertanya pada Bun HWI, yang masih belum menjawab, maka akhirnya Bun HWI mengangguk dan dengan suara berat pemuda itu memberi kepastian. Benar, maaf, Kiyok Lan. Aku memang mencintai Meihong. Cukuplah itu. Kiyok Lan tergetar, mundur dan terhuyung dengan muka pucat. Wajah yang cantik itu jelas bergetar hebat, menggigil. Kiyok Lan serasa dihantam palu godam dan di sana Meihong tersenyum mengejek. Gadis itu tersenyum penuh kemenangan sementara Kiyok Lan atau Dewi Kebuang Hitam gemetar. Gadis itu pucat pasti karena pengakuan Bun HWI merupakan pukulan hebat baginya. Di depan orang banyak pemuda yang dicintainya itu telah mengaku jatuh hati kepada Meihong. Berarti, pudarlah harapannya dan Kiyok Lan tiba-tiba menangis. Namun ketika sebuah lengkingan panjang meluncur dari mulutnya dan gadis itu berteriak tiba-tiba Kiyok Lan atau Dewi Kebuang Hitam telah menerjang Meihong, cepat dan mengejutkan. Meihong, ku bunuh kau. Meihong terkejut. Dia berada di samping Bun HWI, tak ada waktu mengelak dan sinar merah meluncur dari tangan Kiyok Lan. Pukulan naga api meledak dan Bun HWI terkejut. Itulah pukulan yang amat ampuh dan berbahaya. Tapi ketika dia mau bergerak dan berseru perlahan tiba-tiba Meihong mendahului dan berkelebat ke depan, menyambut, juga mengeluarkan lengkingan panjang dan meledakan HWI. Elyong Sin Kangnya pula, yang baru didapat dari pendekar sakti Handwa. Belar. Dua orang itu terpental. Baik Meihong maupun Kiyok Lan ternyata sama-sama terlempar. Dua orang gadis itu mengeluh tertahan dan terbanting bergulingan, meloncat bangun namun mereka terhuyung dengan muka pucat. Bun HWI cepat-cepat berteriak dan berkelebat ke arah Meihong, menolong dan membangunkan kekasihnya, hal yang membuat Kiyok Lan mendelik. Dan ketika jelas pemuda itu menolong Meihong dan tidak menolong dirinya kejadian yang sebenarnya masih diharap seperti dulu, tiba-tiba Kiyok Lan memekik dan menerjang lagi. Kali ini Bun HWI juga dihantam dan gadis itu berseru, agar para pembantunya maju, menangkap. Atau membunuh Hon Li dan kakaknya, metu gelap dan bertelitlah Bun HWI dari serangan-serangannya yang ganas. Tapi ketika gadis itu berkelebatan dan Bun HWI maupun Meihong menjadi sasaran kemarahannya maka Meihong berseru agar gadis itu diserahkan padanya. Bun HWI, mundurlah. Aku sudah senang kau menepati janjimu. Biar siluman ini menjadi bagianku dan kau jagalah para perampok itu. Kiranya anak buah Kiyok Lan sudah maju dari mana-mana. Mereka itu juga menyerang Hon Li dan Hangga, menubruk dan menerkam dan Giam Taijin sudah tertawa bergelak. Entah kenapa melihat semua keributan itu tiba-tiba saja menteri Magade ini gembira. Dia menerjang dan menyerang Hon Li, gadis yang dinilai lebih lemah daripada Hangga. Dan ketika Giam Hing juga diminta untuk menyerang gadis itu maka pemuda ini minta bantuan para bawahannya untuk sama-sama menyerbu. Tangkap gadis ini, awas jangan dibunuh. Tapi seruan itu tinggal seruan. Han Li malah membentak dan menyambut mereka, kedua tangannya bergerak ke kiri kanan dan terlemparlah orang-orang itu ketika gadis ini mengeluarkan pukulannya. Dan ketika Seng Paman bergerak dan Giam Hing juga menerjang dengan tongkatnya maka Han Li menangkis dan menyambut mereka itu. Plak-plak des. Tiga pukulan mendarat hampir berbareng. Dengan keliayanya ayah dan anak mampu mendaratkan tongkat, Han Li tergetar karena saat itu ia sibuk menghalau serangan para perampok. Tapi karena ia bersiap dan sudah melindungi diri dengan singkang maka tongkat membalik dan gadis ini berteriak marah, mencabut pedang dan tiba-tiba Han Li berkelebatan bagai macan diganggu anaknya. Giam Hing dan ayahnya terkejut karena mereka terdorong. Namun karena mereka juga liay dan tongkat bergerak kembali maka Han Li dikeroyok dan akhirnya puluhan rambok juga maju membantu, termasuk Seng Gau Si Buaya Sakti dan Sincit, yang belum mengeluarkan tikusnya. Dan ketika semua maju dan Han Li dikerubut tak kurang dari lima puluh orang maka kakaknya, Hangga, yang menonton dan berkerut kening tiba-tiba maju berkelebat. Giam Su Siok, kau tak tahu malu. Hangga menangkis, langsung mengeluarkan Wee Lyong Sinkangnya dan menjeritlah ayah dan anak. Giam Hing terlempar dan sampai terguling-guling. Dan ketika Hangga bergerak ke sana kemari sementara adiknya sudah berkelebatan bagai menyambar-nyambar maka beberapa perampok akhirnya mandi darah dan roboh kena pedang di tangan gadis itu. Jangan membunuh, tahan kemarahan. Itulah seruan Hangga. Pemuda ini memang berwatak mulia dan lemah hati, tak tahan melihat sepak terjang adiknya namun pamannya dan Giam Hing membergunakan kesempatan. Tiba-tiba mereka membentak dan meluncurkan jarum-jarum kecil, engi atau senjata gelap yang tentu membuat Hangga berkerut semakin dalam. Pemuda itu marah dan mau tak mau bersikap agak keras. Dan karena dirinya sudah dikeroyok pula oleh puluhan orang yang tiada hentinya menyerang dan menusuk akhirnya adiknya mengejek dan tertawa di sana. Tidak membunuh berarti dibunuh, Hangko. Kau boleh lakukan sikapmu tapi jangan menyesal kalau celaka. Terpaksa, karena lawan memang kejam dan mereka tak malu-malu mengeroyok sampai puluhan orang akhirnya Hangga bergerak dan berkelebatan pula seperti adiknya, melempar-lempar mereka dan Coa Ong yang dulu pernah melukai adiknya sudah dibentak Han Li, dikejar dan dicecarlah raja ular itu habis-habisan. Dan ketika satu tusukan pedang melukai bahu kakek itu dan Coa Ong menjerit maka kakek ini meniup serulinya dan muncullah ratusan ular mengeroyok gadis itu. Gunakan bubuk hijau, yang merasa kawan jangan membunuh ularku. Para anak buah keburang hitam ribut. Mereka tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari kantung baju, semacam bubuk berwarna hijau dan harum tapi juga amis, aneh. Menggosok-gosoknya pada kaki bagian bawah dan menerjang lagi. Dan ketika ular-ular berdatangan dan menyelinap serta melalui kaki orang-orang ini ternyata mereka tak menyerang dan terus menuju ke arah Han Li ataupun Hangga, yang masih diserang Giam Hing dan pamannya, sesuai dirama suling. Haha, mampus kalian, anak-anak. Mampus. Hangga terkejut. Kejadian Dun mau berulang lagi, adiknya sudah menjerit dan jijik. Ular-ular ini memang menjijikan. Namun ketika dia berkelebatan dan meroboh-robohkan anak buah kioklan tiba-tiba Bun HWI berteriak padanya dan melempar sebuah hobor. Hangga, jangan takut. Ular paling panik menghadapi api. Terimalah. Pemuda itu menangkap. Ternyata Bun HWI juga melakukan hal yang sama kepada adiknya. Di sana Han Li menerima seruan Bun HWI dan sebuah hobor pula, menyuruh gadis itu membakar sekitarnya dan ular-ular pun mundur. Dan ketika dua kakak beradik itu dapat bernapas lega karena Cho Aung mencak dan memaki-maki maka di sana Mei Hang sudah bertanding seru dengan kioklan, musuh debuyutannya. Plak des. Dua gadis itu terlempar. Mei Hang mengeluh sementara kioklan memekik, terguling-guling. Keduanya sudah meloncat bangun dan serang-menyerang lagi. Dan ketika Bun HWI bingung karena tak tega rasanya melihat keduanya bermusuhan begitu hebat mendadak berkelebat sesosok bayangan dan langsung bayangan ini membantu kioklan. Jangan takut. Aku membantumu, kioklan. Mari kita robohkan gadis ini dan kau hati-hatilah terhadap Bun HWI plak des Mei Hang terlempar, tak menduga. Datangnya bayangan itu dan kioklan tertegun. Seorang pemuda gagah tahu-tahu berada di sampingnya dan sudah menyerang Mei Hang. Dan ketika dia terkejut dan heran serta kaget maka Bun HWI di sana berseru. Yokeng. Pemuda itu tertawa. Ternyata Bun HWI mengenalnya, mengejek dan membenarkan seruan Bun HWI, menyerang dan sudah bertuwi-tubi mendesak Mei Hang, yang tentu saja kewalahan karena dikeroyok dua. Dan ketika kioklan mengenalnya dan akhirnya berseru girang maka pemuda itu, yang benar Yokeng adanya berkata. Benar, aku Yokeng, Bun HWI. Kalau kau memusuhi kioklan justeru aku yang membelanya. Kau majulah, dan mari kita bertanding. Wutplak Mei Hang terkena sebuah tamparan pukulan HWL Yong Sin Kang dan gadis itu terhuyung. Mei Hang marah namun pucat menerima pukulan. Yokeng juga pandai mainkan HWL Yong Sin Kang meskipun belum selihai ayahnya. Tentu saja terdesak. Dan ketika kioklan terkekeh sementara Bun HWI tertegun dan menjublak di sana maka Giam Tai Jin, yang juga melihat kedatangan pemuda itu tertawa bergelak. Haha, kau datang, Yokeng. Mana ayahmu? Hayo, bantu kami menangkap musuh-musuh ini. Bekuk dan robohkan mereka. Yokeng tersenyum aneh. Ditanya tentang ayahnya di atak menjawab, pemuda ini adalah putra Yonaga, menteri paling hebat setelah Handua. Jadi merupakan tokoh di Magada yang tentu saja dimalui. Dan ketika Mei Hang terus didesak sementara kioklan girang mendapat bantuan pemuda itu tiba-tiba Mei Hang terlempar lagi dan kioklan bertanya. Hei, kau datang ada pamrih apa, Yokeng? Kau mau ikut-ikutan kedua pamanmu menjadi pembantuku? Hektometer, kau terlalu sombong. Aku juga memiliki WL Yongsin Kang, kioklan. Kau tak dapat mengalahkan aku. Kita berimbang jadi apa maksudmu? Aku sudah mendengar semua nasibmu, terus terang aku terharu. Aku-aku datang karena cinta hah? Apa? Benar, aku suka kepadamu, kioklan. Aku merasa jatuh hati. Sudah sebulan ini aku berdiam di sini tanpa kau ketahui. Hei, jadi bayangan yang sering kulihat itu. Benar, itu aku, kioklan. Dan semalampun kita sebenarnya sudah bertemu ah, kukira Bun HWI dan kioklan yang kaget serta tertegun dalam bertanya. Jawab tiba-tiba terisak dan mengejar Mei Hong, disusul bayangan pemuda itu dan Yo Kang melepas satu pukulan berbahaya. Mei Hong sedang bergulingan karena baru saja terlempar oleh keroyokan dua orang lawannya. Tapi ketika lawan berkelebat dan kioklan maupun Yo Kang sama-sama melepas pukulan berbahaya tiba-tiba Bun HWI tak dapat berdiam diri dan mementak serta menangkis pukulan dua orang itu berkelebat. Kioklan, Yo Kang tahan. Tiga demtuman menggetarkan tempat itu. Bun HWI terpental tapi dua lawannya terdorong, mereka tertahan dan pukulan mereka tadi ditangkis Bun HWI. Dan ketika Bun HWI berjungkir balik dan Mei Hong juga meloncat bangun maka dua muda-mudi itu sudah berhadapan dengan lawan mereka yang juga sudah berdampingan. Kioklan, kau serang Mei Hong, biar aku Bun HWI. Tidak, kau yang Mei Hong, Yo Kang. Biar Bun HWI bagianku dan kioklan yang mendahului dan berkelebat ke depan tiba-tiba melancarkan pukulannya dan mementak serta terisak menyerang Bun HWI, kalap dan memaki pemuda itu sementara Yo Kang sudah menyerang Mei Hong. Dan ketika Mei Hong memaki dan menangkis serta mengelak maka pertandingan baru berjalan hebat di sini. Kioklan, kau tersesat. Biarlah, ini semua gara-garamu, Bun HWI. Kalau bukan karena kau tak mungkin aku begini. Ah, kau egois. Kau mau menangnya sendiri. Memangnya aku harus mengalah? Jangan banyak cakap, kau bunuh aku atau aku yang akan membunuhmu, Bun HWI. Sekarang kau atau aku yang mati des. Des Kioklan menghantam, marah dan sengit dan tentu saja dia mengeluarkan HWL Yong Sinkangnya itu. Bun HWI menangkis dan mereka sama-sama terpental. Tapi karena Bun HWI memiliki tubuh yang lebih kuat karena pemuda itu kebal secara alami maka Kioklan terbanting sementara pemuda itu hanya terhuyung dan mengeluh. Keparat, ku bunuh kau, Bun HWI. Ku bunuh kau. Bun HWI sudah mendapat terjangan lagi. Kini tamparan dan pukulan gadis itu diselang-seling. Penaga yang dipakai tetap HWL Yong Sinkang, kian lama kian hebat dan Kioklan pun berkelebatan mengelilingi lawan. Hebat bukan main sepak terjang gadis ini hingga Bun HWI kewalahan. Dan ketika dia mengelak dan menghindar kesana-sini tiba-tiba Bun HWI terdesak karena hanya bertempur setengah hati. Plak des. Bun HWI terlempar. Kioklan melakukan jurus maut dalam tamparan Sink Sien, ilmu silat sakti yang dulu didapat dari cupu naga. Tentu saja hebat bukan main dan semakin hebat karena dilandasi tenaga naga api, membuat Bun HWI terbanting dan terguling-guling. Tapi karena Bun HWI memiliki daya tahan luar biasa berkat darah ular tanduk hijau atau Changkak Choa yang dulu diminumnya maka pemuda itu bangkit lagi dan terhoyung diserang Kioklan, tak apa-apa kecuali tengkuk terasa sedikit panas. Pukulan Kioklan tadi mendarat di tengkuknya dan kalau bukan Bun HWI tentu sudah mampus, paling tidak kelengar. Dan ketika Kioklan melengking dan membentak lagi maka Bun HWI mendapat hujan pukulan di mana pemuda itu terlempar dan jatuh bangun, masih dapat bangkit lagi. Bun HWI layani sungguh-sungguh. Jangan setengah hati Mei Hang berteriak, ternyata sempat memperhatikan semuanya itu dan gadis ini gemas. Yo Kang sendiri dihadapinya dengan baik, maklum, sekarang dia tak dikeroyok. Tapi ketika Bun HWI tersenyum pahit dan tertawa getir ternyata pemuda itu tak mengguberi somongannya. Eh, kau tergila-gila pada siluman betina itu, Bun HWI. Kau tak mau dengar omonganku? Hektometer, Bun HWI bersuara berat. Bagaimana aku menghadapi orang yang pernah menyelamatkan jiwaku, Mei Hang? Tanpa dia tentu aku sudah mati sepuluh tahun yang lalu. Tapi dia mau membunuh. Dia, Ah dan Mei Hang yang tak tahan melihat itu. Tiba-tiba berseru keras dan meninggalkan Yo Kang, berjungkir balik dan mendorong Bun HWI dan menangkis pukulan Kyok Lan. Saat itu Kyok Lan melepas satu jurus dari ilmu silatnya Sing Sien, jari mencolok dan sepasang mata Bun HWI menjadi sasarannya. Tapi ketika Mei Hang berkelebat dan mendorong pemuda itu maka jari gadis ini bertemu tamparan Mei Hang. Plak. Dua-duanya terpental. Mei Hang sudah menghadapi Kyok Lan dan minta berganti lawan, Yo Kang mengejar dan mau menyerang gadis itu. Tapi karena Bun HWI menghadang dan pemuda itu tersenyum pahit maka Bun HWI ganti menangkis serangan pemuda ini. Duk. Yo Kang terpental. Ternyata Bun HWI lebih kuat dan kiranya pemuda ini lebih bersungguh-sungguh dibanding menghadapi Kyok Lan tadi. Yo Kang adalah putra Yonaga dan pemuda itu adalah laki-laki, jelas berbeda dengan Kyok Lan dan Bun HWI kiranya lebih senang menghadapi pemuda ini. Karena begitu Yo Kang berteriak dan maju mementak lagi maka Bun HWI menghadapi dan mengangguk-angguk, menghela nafas berat. Bagus, ilmumu hebat, Yo Kang. Tapi agaknya kau masih harus belajar lagi dua-tiga tahun untuk menandingi aku. Tak perlu sombong, kau laki-laki keparat, Bun HWI. Aku akan membunuhmu dan lihat serangan ini, des-des Yo Kang melancarkan pukulan cepat, dua kali menyambar Bun HWI namun Bun HWI menangkis. Dan karena Bun HWI memiliki sinkang lebih tinggi dan pemuda itu mengeluh maka Yo Kang terpental dan jatuh terguling-guling, marah meloncat bangun dan menerjang lagi. Nekat pemuda ini. Dan ketika Bun HWI melayani dan segera keduanya bertanding maka dua pemuda itu mengadu kepandayan sementara Mei Hong dan Kyoklan di sana juga bertempur sengit. Mei Hong, ku bunuh kau. Kau akan ku bunuh. Hektometer, tak usah banyak bicara. Keluarkan semua kepandayanmu, Kyoklan. Dan lihat apakah benar kau dapat membunuhku. Tentu, sekarang penyelesaian terakhir di antara kita, Mei Hong. Hutang penderitaan dibalas kematian Kyoklan melengking, marah meloncat tinggi dan menampar dengan pukulan HWI Liong Sinkang. Mei Hong menangkis dan gadis itu mengerahkan HWI Liong Sinkangnya pula. Dan ketika terdengar ledakan yang mengguncang bumi dan dua gadis itu terbanting namun sudah serang menyerang lagi maka Hang Lok, menteri Magada yang setengah hati menghadapi Han Li menggeleng kepala berulang-ulang. Hebatai dua gadis itu sama-sama hebat. Han Li berkelebatan menyambar-nyambar. Dari semua pengeroyokannya pamannya yang satu ini yang tidak bersungguh-sungguh, Giam Hing dan ayahnya berteriak memaki-maki namun beberapa kali pamannya Hang Lok justru menghalangi serangan mereka. Beberapa kali Hang Lok secara tidak sengaja, begitu kelihatannya, tiba-tiba nyelonong ke depan di saat tongkat ayah dan anak menghantam Han Li. Jadi otomatis terhalang tubuh menteri ini dan Giam Hing serta ayahnya tentu saja menarik kembali serangan mereka, padahal saat itu sebenarnya kesempatan baik untuk memukul Han Li karena gadis itu sedang menangkis serangan tombak atau golok, membelakangi mereka namun celaka sekali Hang Lok tiba-tiba bergerak menghalang. Kalau diteruskan tentu menghantam menteri itu dan Giam Tai Jin maupun Giam Hing menarik kembali tongkat yang sudah menyambar, memaki dan mengumpat. Dan ketika hal itu juga dilakukan di tempat Hang ga di mana berkali-kali menteri ini menghalangi serangan anak buahnya maka Giam Lun membentak memaki Su Hengnya itu. Su Heng, bagaimana kau ini? Mau menyerang atau menghalangi serangan Hektometer, terserah anggapanmu, Su Teh. Kalau kau anggap aku menghalangi serangan, lebih baik teruskan seranganmu itu. Tapi akan mengebuk tubuhmu. Ah, memangnya tubuhku sudah begitu rapuh? Tak apa sekali dua menerima gebukanmu, Su Teh. Kalau hal itu tak sengaja tentu aku akan menerimanya baik-baik. Giam Lun melotot. Dia jadi bingung tapi marah mendengar kata-kata Su Hengnya ini, Han Li terus berkelebatan meroboh-robohkan lawan. Sebentar saja empat puluh orang terpelanting tak keruan, sebagian besar tak dapat bangun lagi karena pedang atau tamparan gadis itu telah melukai mereka. Dan ketika di sana Hang ga juga menyambar-nyambar tapi sedikit lebih lunak dibanding adiknya maka Giam Lun berteriak marah menyuruh Sincit mengeluarkan tikusnya. Tak bisa si raja tikus itu berseru. Mereka memergunakan obor, Tai Jin. Binatangku lari karena takut api keparat. Dan bagaimana asing go? Sama saja, buaya-buaya itu juga takut api, Tai Jin. Dua orang muda ini telah mengacau semua perintah Pang Chu, ketua, dengan obor mereka. Giam Lun membentak geram. Memang dia tahu kelihayan dua keponakan ini, putra-putri Su Hengnya yang hebat. Tinggi ilmu silatnya dan pertahanan mereka. Pedang di tangan Hon Li itu tak dapat diterobos karena sudah mainkan Pek Liong Kiam Sud, jarang dapat ditembus. Tapi karena Hon Li dan Hang ga harus ditangkap karena mereka mengacau di rawa maut maka Giam Tai Jin memekik menggerakkan tongkatnya, menyambar Hon Li yang saat itu lagi membalikan punggung, menghadapi dan menghalau puluhan musuh yang menghujani dirinya. Tapi tongkat menyambar dan siap menghajar dari belakang tiba-tiba Su Hengnya terkekeh dan berkelebat menenggak arak. Haha, kau roboh. Hon Li. Ayo robohlah. Giam Lun terkejut. Su Hengnya itu bicara merobohkan Hon Li namun botol araknya bergerak ke depan, ke punggung gadis itu, padahal di saat yang sama tongkatnya juga menyambar Hon Li, berarti dua senjata sama-sama menuju ke punggung gadis itu. Dan karena mereka bergerak cepat dan Giam Lun tak mungkin menarik serangannya maka tongkat bertemu botol arak dalam suatu benturan yang seolah tak sengaja. Tering. Hang lok memaki. Sebelum sutenya mendamperat ternyata buru-buru menteri ini mengumpat, berkata kenapa sutenya itu menangkis botol araknya padahal Giam Lun sebenarnya hendak mengutuk Su Hengnya itu, yang datang dari samping dan menggagalkan serangan. Tongkatnya otomatis mental dan saat itu Hon Li membalik, mereka baru saling terpental ketika tongkat dan botol arak bertemu di udara, sebelum mengenai punggung Hon Li. Dan begitu gadis itu terkejut dan marah berteriak keras tiba-tiba pedangnya membabat dan Giam Lun yang sedang terbelalak tahu-tahu putus tongkatnya. Keras. Sang menteri membanting tubuh bergulingan. Hang lok sendiri sudah tertawa-tawa melompat minggir, menenggak araknya, terhuyung dan maju lagi, pura-pura tak tahu kekagetan dan kemarahan sutenya. Dan ketika sutenya meloncat bangun dan mementak tak tahu harus marah kepada siapa maka Hon Li sudah menyerang Hang lok dan memaki pamannya ini, membuat kecurigaan Giam Tai Jin berkurang lagi. Keparat, kurang ajar kau, Tan Su Siok. Tak tahu malu menyerang dari belakang dan berbuat curang. Haha, aku memang kurang ajar, Hang Li. Tapi kau pun harus tahu adat. Kau menghadapi Su Siokmu, hayo menyerah dan simpan pedangmu baik-baik. Tak mungkin. Aku akan mempertahankan diri sampai titik darah terakhir. Siuk terang dan pedang yang kali ini ditangkis botol arak tiba-tiba tergetar dan terpental membuat Hon Li berseru marah, pamannya tidak mengejar tapi ganti pamannya yang lain, Giam Lun, membentak mengayun tongkat. Dan ketika Giam Hing juga menyerbu dan mengeroyok dari samping maka Hon Li tiba-tiba terdesak karena Shingo dan Shingit ditambah yang lain-lain maju lagi. Limoy, sebaiknya kita beradu punggung Hangga yang melihat keadaan adik perempuannya tiba-tiba membentak dan berjungkir balik. Puluhan orang di depan di kibas dan di sapu roboh, pemuda itu sudah melayang dan melewati kepala lawan-lawannya. Dan ketika dia turun dan sudah berada di samping adiknya maka Hangga beradu punggung dan Hon Li girang. Bagus, kita basmi orang-orang ini, Hang Ko. Dan tak usah sungkan-sungkan lagi meskipun mereka Sushok kita. Hush, perlahan sedikit. Limoy, kan Sushok tak pernah menyerangmu sungguh-sungguh dan selalu melindungimu Hangga berbisik, melihat berkali-kali perbuatan Sushoknya yang aneh di mana pamannya nomor tiga itu selalu ditegur. Pamannya nomor empat, Giam Lun Hangga dapat melihat semuanya itu dan tentu saja besar hati. Ternyata yang memusuhi mereka secara sungguh-sungguh hanya pamannya. Nomor empat, Giam Lun serta tentu saja Giam Hing, pemuda yang tak mereka takuti itu. Dan ketika Hang Li tertegun dan terbelalak memutar pedangnya maka Hanggok tiba-tiba berseru, mempergunakan ilmunya jarak jauh. Hang Li, kakakmu benar. Aku lagi dilanda kecewa. Mana mungkin menangkap atau membunuh keponakanku sendiri? Ah, sebaiknya kalian lari, anak manis. Pergi dan janganlah di sini. Hang Li terkejut. Pamannya itu tiba-tiba menggelogok araknya lagi dan tertawa-tawa, melompat dan menyemprot ke sana-sini. Hang Li mengelak dan tentu saja semprotan arak mengenai lawan-lawan di belakangnya yang tiba-tiba menjerit dan terpelanting. Semburan atau semprotan arak itu bukanlah main-main karena akan pedas mengenai muka, rasanya seperti ditusuk jarum. Dan tentu saja anak buah menteri itu berteriak kesakitan, bergulingan dan terbukalah kesempatan bagi Hang Li dan kakaknya untuk melarikan diri. Dan ketika gadis itu tertegun dan lagi-lagi terbelalak maka pamannya itu berkata, tentu saja memergunakan ilmu mengirim suara. Nah, tunggu apa lagi, Hang Li? Larilah, pergilah. Hang Li bengong. Melihat pamannya berkata seperti itu sementara yang terkena semburan arak berpelantingan tak keruan memang gadis ini ingin meloncat keluar, melihat kesempatan baik namun dia ragu. Saat itu pamannya yang lain, Giam Lun, membentak dan menyerang lagi. Giam Hing juga mengikuti dan ayah serta anak menggerakkan tongkat. Tapi ketika kakaknya menangkis dan Hwee Elyong Sin Kang dipergunakan maka tongkat mental mengebuk tuannya sendiri. Plak des. Han Li sadar, pamannya, Hang Lok, berseru lagi. Dia diminta meninggalkan rawa maut cepat-cepat pergi, Han Li terkejut tapi cepat membentak gusar. Lima perampok yang menyerangnya dari belakang dikelit, kaki bergerak dan robohlah mereka itu. Dan ketika mereka terguling-guling dan merintih tak dapat bangun maka gadis ini mengerahkan ilmunya mengirim suara dari jauh kepada Seng Paman, Menteri Hang Lok. Tan Susiok, kenapa mesti begitu? Aku datang untuk membebaskanmu, bukan pesiar atau mencari angin. Aku mau pergi asal kau ikut. Ah, kau keras kepala, Seng Paman mengeluh. Aku tak mau pergi, anak baik. Aku terikat janjiku pada si Kelbuang Hitam. Dia musuhmu, juga musuh Magada. Kenapa harus diikuti? Tidak, janji tetap janji, keponakanku. Aku hanya mau pergi kalau Kelbuang Hitam menghendaki begitu. Kalau begitu aku akan menuntutnya, kau di sini atau... Han Li berhenti, terkejut mendengar suara menggetarkan hutan dan tahu-tahu dua sosok bayangan berkelebat. Kio'lan, alias si Dewi Kelbuang Hitam tiba-tiba kedatangan tamu baru. Tamu itu tertawa bergelak hingga hutan serasa diguncang gempa. Dan ketika anak buah Kio'lan terpelanting dan banyak di antaranya yang roboh diserang suara tawa ini mendadak sesosok bayangan tinggi besar berkelebat diiring seorang pemuda yang langsung menghantam Mei Hang dan Bun Hwi. Ha ha, aku datang, Kelabang Hitam. Selamat bertemu dan bersua lagi. Mei Hang terkejut. Saat itu dia lagi bertanding sengit dengan Kio'lan. Masing-masing sama tak mau mengalah dan pukulan serta tamparan meledak bertubi-tubi. Baik Kio'lan maupun Mei Hang sama-sama memiliki WL Yong Sin Kang. Kio'lan tak semahir menteri Yonaga tapi Mei Hang juga kebetulan baru beberapa bulan saja menerima ilmu dasyat itu dari pendekar Han Doa. Jadi mereka sama dan tentu saja berimbang. Maka ketika sesosok bayangan tinggi besar berkelebat menghantam gadis ini membantu Kio'lan tiba-tiba Mei Hang terbanting dan berguling menjerit tertahan. Hang Beng Lama. Seruan itu mengejutkan semua orang. Hang Beng Lama, si tokoh Tibet yang amat liai tiba-tiba muncul. Semua orang tertegun karena tokoh itu sudah dikabarkan mati. Dia terkubur hidup-hidup ketika pecah perang antara Magada dengan bangsa Tiongkok. Maka begitu dia muncul dan Lama itu tertawa bergelap maka bayangan satunya, si pemuda yang mengiringi juga terbahak dan mengeluarkan tawa yang nyaring. Haha, benar, Mei Hang. Ayahku masih hidup dan sekarang kau yang akan mampus. Ternyata, itu adalah Hang Lama. Hang Beng Lama dan puteranya tiba-tiba muncul kembali dengan caranya yang mengejutkan, tepat di saat keributan terjadi di rawa maut, membantu dan tentu saja membuat Kio'lan berkerut. Tapi ketika Lama itu menyerang Mei Hang dan lawannya mencelat terguling-guling maka Kio'lan girang dan berseru keras. Bagus, terima kasih, Lama. Tapi bantulah yang lain biar gadis ini ku hadapi. Haha, terlalu lama. Sudah peluhan jurus kau bertanding, ke labang hitam. Sebaiknya ku bantu dan biar cepat kita binasakan si setan betina ini Hang Beng. Lama berkelebat, mengandalkan pendengarannya dan lama itu mengejar. Mei Hang yang baru melompat bangun sudah dipukulnya lagi, dengan Ang Tok Chiang. Dan ketika Mei Hang mendelik dan marah bukan main maka Kio'lan menyusul dan menghantamnya pula dengan Hwee Elyong Sin Keng. Des-des. Mei Hang berjungkir balik. Diserang dari dua arah dan oleh dua musuh yang sama-sama hebat membuat gadis ini terlempar, kaget berseru marah namun Mei Hang sudah meloncat bangun. Gadis ini cepat melindungi diri ketika dua musuhnya itu mengejar. Hang Beng lama yang buta ternyata keliayannya semakin hebat saja, lama itu tertawa-tawa dan gadis ini dipukul lagi, dasyat dengan Ang Tok Chiang. Dan ketika gadis itu mengelak namun terpelanting jatuh oleh pukulan Kio'lan maka lama itu tertawa bergelak menyerang lagi. Haha, bagus, kelabang hitam. Bunuh dan robohkan kekasih Bun Hwee Elyong ini. Kio'lan mengangguk. Disebutnya Mei Hang sebagai kekasih Bun Hwee Elyong membuat pandang matanya beringas penuh nafsu membunuh. Mei Hang memang harus dibunuh dan dirobohkan. Gadis itu harus dihajar karena telah menyakiti hatinya, merampas Bun Hwee Elyong dan kini tiba-tiba datang untuk menyatakan undangan. Pesta pertunangan dan tentu saja dia marah. Dan ketika dia menerjang sementara Hang Beng lama juga membantunya maka sebentar saja Mei Hang memaki-maki dan terdesak hebat. Hang Beng lama, kau jahannam keparat. Haha, terserah kau, gadis siluman. Aku pun menganggapmu juga sebagai gadis keparat. Dan kau tak tahu malu, Kio'lan Mei Hang balas memaki kebuang hitam. Watakmu culas dan licik. Pantas kalau Bun Hwee Elyong tak mau memilihmu. Kio'lan melengking. Disebutnya pernyataan itu membuat hatinya semakin sakit saja. Mei Hang harus tahu bahwa semuanya itu karena dirinya, perbuatan Mei Hang. Maka membentak dan berteriak nyaring dia sudah melepas Hwee Elyong Sinkang, meledak dan menyambar gadis ini dan Mei Hang tak dapat mengelak. Saat itu Ang Tok Chiang juga menyambar dan dia sedang menangkis Hang Beng lama, hanya dapat melindungi diri dengan Sinkang, ketika pukulan Kio'lan tiba. Dan karena betapapun juga Hwee Elyong Sinkang adalah ilmu ampuh dan Mei Hang mengeluh maka dia terlempar dan terbanting lagi ketika kena pukulan itu. Des! Mei Hang mencelat. Dalam keadaan seperti itu dia benar-benar dalam keadaan yang berbahaya sekali, Hang Beng lama mengejar sementara Kio'lan juga berkelebat. Dua orang itu membentak dan Mei Hang pucat. Tapi ketika dia terguling-guling dan dua lawannya tertawa melepas serangan tiba-tiba Bun Hwee Elyong tak tahan dan sudah bergerak menampar Yoke yang tiba-tiba berkelebat dan mementak dua orang itu, tentu saja menolong kekasihnya. Hang Beng lama, kau manusia curang, des Hang Beng lama terpental, nyaris terpelanting dan Kio'lan juga terpekek ketika tangan kiri Bun Hwee Elyong menangkis pukulannya. Dua orang itu terdorong sementara Bun Hwee Elyong sendiri terhuyung, betapapun dia menghadapi dua tenaga yang bukan main hebatnya. Dan ketika Mei Hang sudah meloncat bangun dan gadis itu merah pada maka Yokeng membentak dan mengejar Bun Hwee Elyong, tadi dibuat terpelanting dan kini pemuda itu gusar. Yokeng menubruk dan melepas pukulan panas, menyambar namun Bun Hwee Elyong mengelak. Dan ketika pemuda itu menyerang lagi dan Bun Hwee Elyong menangkis maka Yokeng mencelat tapi Hang Lem, yang tadi menonton dan terpental ketika menyerang Bun Hwee Elyong tiba-tiba tertawa dan berkelebat maju. Ayah, kita keroyok dua orang ini. Ayo serang lagi. Bun Hwee Elyong menggeram. Hang Beng lama sudah berkelebat maju ketika puteranya menyerang, disusul Kio'lan yang juga membentak dan berseru keras. Bantuan Bun Hwee Elyong kepada Meihong sungguh membuat Kio'lan meluap kemarahannya, dua kali pemuda itu menyelamatkan Meihong. Dan begitu mereka bertiga bergerak lagi dan menyerang Bun Hwee Elyong maupun Meihong maka Yokeng sudah bangkit dan memaki Bun Hwee Elyong, menyerang dan mengeroyok dan dikerubutlah dua orang itu oleh empat lawan tangguh. Bun Hwee Elyong membentak dan menangkis mereka. Dan ketika di sana Meihong membentak dan menangkis serangan lawan maka Bun Hwee Elyong minta agar mereka beradu punggung. Meihong, kita beradu punggung. Berputar dan berganti-ganti menghadapi lawan. Meihong mengangguk. Lawan tiba-tiba bergerak semakin cepat dan mereka berkelebatan, lenyap mengelilingi mereka berdua dan apa boleh buat mereka pun harus bergerak sama cepat. Bun Hwee Elyong telah mengajak beradu punggung dan berputaran, jadi masing-masing berganti tempat namun punggung selalu beradu. Dan ketika Meihong melengking tinggi dan bergerak mengerahkan ginkangnya maka Bun Hwee Elyong juga berseru keras mengikuti gerakan temannya, menerima serangan-serangan lawan dan mereka berganti-ganti menghadapi lawan. Sebentar Hang Beng lama dan sebentar kemudian Yeokeng atau Hang Lem, juga Kyoklan. Dengan begini berarti mereka memakai siasat berat sama dipikul ringan sama di Jinjing, tak ada yang mendapat lawan berat seluruhnya namun juga tak pernah menghadapi lawan yang ringan seluruhnya. Ini taktik paling tepat hingga mereka merasa terbagi secara adil, Meihong girang karena tiba-tiba dia dapat menghadapi empat orang lawannya itu, mampu bertahan dan tak terdesak. Dan ketika Kyoklan melotot dan Hang Beng lama juga mendelik namun hanya merupakan dua pelupuk metu yang kosong terbuka lebar maka dua orang ini memaki dan mengumpat tak keruan, begitu juga Yeokeng karena Meihong sudah mempergunakan bermacam ilmu. Gerak tendangan yang luar biasa telah dipergunakan gadis ini untuk menangkis serangan-serangan mereka, mencuat naik turun berganti-ganti di mana pukulan atau tamparan mereka mental. Itulah Siu Sien yang diwarisi Meihong dari tutup cupu naga, silat sakti yang hanya bergerak mengandalkan sepasang kaki, teman atau juga lawan dari Sing Sien yang dimiliki Kyoklan, silat lain yang khusus mempergunakan tangan, tentu saja hebat bukan main hingga Hang Beng lama tercengang. Dan ketika Ang Tok Chiangnya mental karena silat Siu Sien dilandasi Sinkang naga api maka serangan-serangan lama itu tertahan dan Hang Beng lama sering tergetar mundur. Keparat, ilmu siluman. Ini kaki iblis. Meihong tertawa mengejek. Sekarang dia gembira bukan main karena setelah Bun HWI mendampinginya tiba-tiba dia dapat mainkan semua ilmu silatnya dengan leluasa, begitu leluasanya hingga serangan lawan terasa enteng. Dan ketika lama itu mengumpat namun Kyoklan melengking marah tiba-tiba gadis itu berkata agar yang lain menghadapi Bun HWI. Dia mengeluarkan Siu Sien, warisan Cupunaga. Biar aku menghadapinya dengan Sing Sien yang ku dapat dari Cupunaga pula dan Kyoklan yang tidak berputaran lagi karena khusus menyerang Meihong tiba-tiba berkelebatan menghujani pukulan dan tamparan bertubi-tubi, merubah gerak silatnya dan terjadilah kini pertandingan yang menarik. Kyoklan juga melandasi silat Sing Siennya dengan HWI LIONG SIN KANG, kedua tangannya meledak-ledak dan mengeluarkan api. Mentakjubkan sekali. Tapi ketika Meihong membentak dan mainkan kedua kaki dengan cepat untuk menerima atau menghadapi tamparan lawan yang meledak-ledak tiba-tiba kaki gadis ini pun mengeluarkan cahaya merah dan keluarlah api yang juga meledak-ledak. Blar-blar. Orang jadi melongo. Dua gadis itu sudah serang-menyerang dengan luar biasa cepatnya. Kaki atau tangan keduanya bergerak silih berganti untuk menyerang atau menangkis yang lain, masing-masing sama melambari tenaga mereka dengan SIN KANG. Naga api. Maklumlah, hanya SIN KANG itu yang paling hebat dan tak ada tokoh lain yang mampu menandinginya. Tapi karena kedua-duanya memiliki SIN KANG yang sama dan SIU SIN maupun SING SIN juga sebenarnya bersumber pada satu guru maka tiba-tiba dua gadis itu berseru kaget ketika lama-kelamaan kaki atau tangan mereka lekat tak mau dipisah. Mula-mula disangka pihak yang lain memiliki ilmu sedot, semacam TKHII Beng atau KHI Beng SIN KANG, SIN KANG penyedot roh. Tapi ketika masing-masing pihak melihat bahwa yang lain tampak terkejut dan pucat maka sadarlah mereka bahwa sebenarnya kejadian yang dulu berulang lagi, bakal, sengketa cupu naga. Aduh, tolong, Bun HWI. Kami saling tempel. Keparat, biarkan kami mampus, Bun HWI. Aku ingin mengajaknya ke neraka Kiyoklan, yang tentu saja girang tapi juga cemas justru berkata sebalik kaya. Gadis ini takut tapi juga gembira melihat itu. Kalau dia dapat mati bersarna Meihang tentu lawannya itu tak berakal menikah. Bun HWI sama-sama tak mereka miliki dan biarlah di alam baka mereka meneruskan permusuhan itu. Dan ketika Meihang mulai panik tapi Kiyoklan merasa tegang namun juga gembira maka disana Bun HWI terkejut melihat kejadian itu. Dulu, beberapa tahun yang silam kejadian ini juga pernah terjadi. Siu Sien dan Sing Sien akhirnya saling sedot. Tanpa disadari keduanya tiba-tiba ilmu silat kaki dan tangan itu mau bersatu, mereka merouta ronta namun akhirnya melekat. Satu sama lain menempel dan tentu saja keduanya panik. Itu kejadian dulu. Tapi ketika sekarang Kiyoklan justru berseru girang sementara hanya Meihang yang gelisah dan bercat maka Bun HWI bingung mau membantu, sayang dihadang pukulan-pukulan Hang Beng Lama dan juga gangguan Yok Heng. Meskipun pemuda itu masih bukan tandingan Bun HWI namun bantuan Hang Beng Lama membuatnya kuat juga, pemuda ini merupakan lawan berbahaya apalagi didampingi Hang Lem. Dua pemuda itu cukup merepotkan sementara Hang Beng Lama tertawa bergelak. Tapi ketika Bun HWI merah mukanya dan mementak tiga orang lawannya tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan dan Cien Hang muncul. Jangan khawatir, aku akan membantu kekasihmu, Bun HWI. Biar mereka kupisahkan dan Dewi kebuang hitam ini ku hadapi Cien Hang berkelebat, tau-tau muncul seperti iblis dan pemuda itu langsung berjungkir balik ke tengah. Saat itu Meihang dan Kiyoklan melekat kaki tangannya, baru beraduk pukulan dan Meihon menangkis. Kiyoklan lekat tangan kirinya sementara Meihang kaki kanannya, jadi masing-masing agak terbungku karena dua organ tubuh itu melekat satu sama lain, lucu namun juga menyedihkan. Tapi begitu Cien Hang berkelebat dan sebuah sinar hitam meledak di tengah-tengah dua gadis itu tiba-tiba Meihang terjengkang dan Kiyoklan terpelanting, masing-masing terpisah. Dar! Kiranya sebuah ikat pinggang dipergunakan pemuda ini. Cien Hang tak berani menggunakan kaki atau tangannya karena takut terhisap, memang keadaan dua orang gadis itu dapat menyedot pihak ketiga, kalau tidak hati-hati. Dan ketika dua gadis itu terpisah namun ikat pinggang Cien Hang hancur maka pemuda itu mengeluh ketika terpental juga. Air! Hebat! Meihang meloncat bangun. Di sana Kiyoklan juga bergulingan meloncat bangun, gadis ini marah dan memekik panjang, memaki Cien Hang. Namun ketika Meihang mau menerjang lawannya dan Cien Hang berkata sebaiknya lawannya itu diserahkan padanya maka Kiyoklan sudah membentak dan Cien Hang. Kiyoklan menyambut. Kau bantu saja. Bun HWI, hadapi Hang Beng lama, dan putranya itu. Des Cien Hang terhuyung, terpelanting namun dia dapat bertahan. Kiyoklan melengking dan sudah menyerang lagi, maunya menghantam Meihang namun pemuda itu menghalang di depan. Jadi mau tak mau pukulannya menyambar pemuda ini dulu. Dan ketika Cien Hang menangkis dan kali ini mengerahkan tenaganya maka Wee Lyong Sin Kang diterima sebuah pukulan aneh yang mengeluarkan cahaya putih seperti kilat. Des! Kiyoklan terbelalak. Dia tak tahu apa itu tapi di sana Giam Tai Jin berseru tertahan. Menteri ini tentu saja mengenal pukulan itu dan kaget. Kedatangan Cien Hang memang diluar dugaan siapapun seperti halnya kedatangan Hang Beng lama itu. Pemuda ini adalah pemuda luar biasa yang dulu membantu Menteri Hu bersama Bun HWI. Dua pemuda yang membuat tokoh-tokoh Magada jatuh bangun dan hampir saja Magada kalah, kalau pendekar sakti Handawa tidak turun tangan. Dan ketika Kiyoklan menerjang lagi namun Cien Hang mengeluarkan pukulannya yang seperti petir itu maka Kiyoklan terguncang dan gadis ini terlempar berjungkir balik. Lui Kongcat, pukulan penolak guntur. Kiyoklan kaget. Di sana Giam Tai Jin akhirnya menyebut nama ilmu itu, jerih dan gentar. Namun ketika dia menyerang lagi dan tidak mengenal takut maka Mei Hang sudah didorong dan disuruh membantu Bun HWI oleh Cien Hang, yang melihat gadis ini tertegur dan menjublak. Hei, jangan melenggong. Cepat bantu Bun HWI di sana. Mei Hang sadar. Akhirnya gadis ini berseru keras membantu Bun HWI berkelebat dan meninggalkan Kiyoklan karena lawannya itu sudah dihadapi Cien Hang. Kiyoklan marah bukan main karena maksudnya gagal, dia tak jadi mati bersama dengan Mei Hang, tak dapat membawa gadis itu ke neraka karena Cien Hang campur tangan. Dan karena dia marah dan kegusarannya tak dapat ditahan lagi maka Kiyoklan melengking dan menyambar-nyambar menghujani pemuda ini pukulan dan tamparan, jurus-jurus Sing Sien dikeluarkan namun Cien Hang bergerak mengikuti serangannya. Kemana pun dia menyerang ke situ pula pemuda ini mengikuti. Cien Hang mengeluarkan kepandainya yang luar biasa di mana setiap angin pukulan menyambar tentu pemuda ini sudah terdorong lebih dulu, jadi seperti kapas kalau ditiup angin. Dan karena kejadian itu selalu berulang-ulang dan pukulan atau tamparan gadis itu selalu gagal maka Kiyoklan memaki-maki. Keparat, kau licik, Cien Hang. Tak jantan. Hayo hadapi pukulanku dan jangan selalu menyingkir kalau kau berani. Haha, ini juga sudah ku hadapi, Kiyoklan. Ini juga sudah jantan. Kau seranglah aku dan robohkan kalau bisa. Keparat, namaku Dewi Kebuang Hitam. Jangan sebut nama kecilku begitu saja kalau kau tak ingin mampus, daripuk pukulan naga api menyambar, meledak di belakang pemuda itu ketika Cien Hang mengelak. Hampir saja pemuda ini lengah ketika berbicara, lawan menerjangnya lagi dan bergeraklah Cien Hang mengimbangi lawannya itu. Dan ketika dua orang muda ini berputaran cepat dan Kiyoklan menyambar-nyambar berkelebatan mengelilingi lawan maka di sana Hang Beng lama mengalami perubahan setelah Mei Hang masuk. Keparat Jahanam, gadis ini harus ditahan. Benar, Hang Lem, putranya, memaki. Sebaiknya kau menghadapi Bun Hwi, ayah. Biar gadis ini ku tahan bersama Yo Kong Chu. Terima kasih telah menonton.